Ada ya fitness-fitness influencer lah, kayak Christy Cella, terus ada Ruba Ali, terus ada... Lihat ya? Iya. Siapa namanya? Anindita Idayat. Iya! Lihat-lihat aja kau. Oh lihat aja dia, sukanya yang kayak gitu. Kamu suka yang kayak gitu ya? Yang gini-gini. Surya! Temennya, Surya! Nyebut satu nama doang. Nyebut satu nama doang, eh udah dalam pikiran ketahuan. Let's go! Keren, Soalnya Indra Jegiel, Demon & Friends. Kamu tuh ya? Iya, pak. Udah dibilangin, udah dibilangin juga, masih aja gitu. Aku tuh... Gel, 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 bentar. Apa? Lu memposisikan sebagai emak gue apa pacar gue nih? Anjir, perut gue diuyolnya sama Jayakil lagi. Diulenin. Gue lagi berpikir. Ya. Cara orang healing tuh kan beda-beda ya, Gile? Bener, bener, bener. Ada yang dengerin musik keras-keras. Bener. Ada yang mabok. Ada yang olahraga. Ada yang olahraga. Ada yang ngumpul sama temen-temennya. Ada yang emang liburan aja ke pantai gitu-gitu kan ya. Emang santai-santai aja gitu. Nah, di bintang tamu kita yang satu ini, Gel. Gue menemukan dia ini kayak kalau nggak olahraga sehari, kayaknya nggak enak gitu. Oh, berarti dia kayak atlet angkat besi gitu-gitu? Enggak, bukan. Tapi dia emang hobinya olahraga aja gitu? Hobinya olahraga, tapi tiap hari ada aja pas dengan dia olahraga. Tapi... Kalau... Cewek, cewek. Cewek? Cewek. Iya lah, kalau olahraga cowok masukin ke Instagram, mana ada yang ngelike. Iya sih. Emang Mas Adirat sih, likenya dikit tuh Mas Adirat. Iya, emang likenya nggak terlalu banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya olahraga gitu, kita bisa nonton di ini nggak Pak? Di netverse gitu-gitu pernah nggak sih? Oh, di netverse. Oh, masuk ke sini, Gel. Iya. Gue pikir langsung. Ngomong dong, Gel. Iya, iya, iya. Gue udah mau undang bintang tamuan. Tapi temen-temen udah download belum? Download netverse. Download. Download. Ada program eksklusif. Program-program masa lalu. Di App Store sama Play Store. Iya. Netverse, primetime. Hold the time. Daaah. Nggak, 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 nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa lakukan begini, ya. Di, ini out, nih, kok drama banget sih. Emang rasanya biasa aja, tapi sehat. Eh, Di, ya, sehat itu nomor satu. Rasa nomor sekian. Oh, nggak salah. Rasa angel yang nomor satu tuh rasa, ya. Sehat baru nomor yang sekian. Ini kayak gini nih, orang yang kalau udah lidahnya mati rasa nih. Apa? Kok nomor banget sih? Oh, Udang. Bintang tamu kita yang katanya body goals banget. Body goals. Aku nih, aku, idol aku dia. Iya. Dari jaman dulu sampai sekarang. Ih, dari jaman dia main Cinta Fitri. Betul, waktu dia berantem sama si Miska. Iya. Ih, pernah ya? Pernah. Emang dia pernah main Cinta Fitri? Pernah, Pak. Benar. Ya, benar. Sama Adli Pahirus, kan? Iya, ya? Iya. Oh, iya, iya. Iya, benar. Benar, gue ngasal doang, Pak, tadi. Hah? Ngasal doang, loh, tadi. Udah, emang iya pernah, kan? Oh, yaudah, udah. Ini dia menemukan tamu kita, Fanny Gasari. Fanny. Halo. Terima kasih. Jadi apa? Kamu pernah main Cinta Fitri, kan? Pernah. Pernah, kan benar. Terima kasih kamu lupa. Sisi seberang. Fanny, Fanny, Fanny. Eh, udah tau gue lemah sama yang gini-gini. Si monyong ini suka sembarang. Pernah, cuy. Emang iya? Iya, itu awal karir gue malah. Langsung Cinta Fitri. Iya. Umur 16 tahun waktu itu SMA kelas 2. Itu tuh awal karir sinetron pertama. 16 tahun dan sinetron. Tapi transformasinya yang bikin kita pangling, ya? Iya. Gimana tuh maksudnya? Sekarang tuh kamu kemana-mana bawa barbel, gitu. Kamu kemana-mana bawa barbel, kemana-mana olahraga kamu sekarang. Kemana-mana bawa barbel. Memang di mobil tadi gak yang begini-begini juga? Enggak, gak juga. Enggak lah. Di rumah tapi setiap ada waktu nih senggang misalnya kayak ada waktu 3-4 jam berarti bisa tuh olahraga. Tapi kalau gak ada waktu sama sekali ya normal gak olahraga juga gitu. Bisa juga gak olahraga. Berarti kamu bikin itu tuh di rumah? Di rumah. Jadi di atas tuh kayak adalah satu lantai yang memang gak kepake. Yaudah beli alat-alat olahraga. Ah, jelas orang kaya berarti ya? Iya lah. Karena kalau rumahnya satu lantai ya disitu ada motor, merajang bawah. Iya. Bapak ngeleng-ngeleng. Terubuhannya cuma lidah buaya yang udah dipotek buat rambut. Jadi itu kita mau ngeci, ah geser dikit lah. Itu pun pake kaleng denko sama besi. Lagi tangan bau karat. Bau karat. Emang begitu bener? Iya bener. Kaleng denko lumayan lah itu 5 kilo, 5 kilo maada. Kalau mau yang agak berat, duluks. Oh iya dong, berat banget dong itu. Duluks lumayan lah segini. Duluks lagi. Kalau mau yang lebih berat lagi buat deadlift gitu, jotun. Jotun. Jotun yang gede, denger. Eh ini kita lihat foto-fotonya. Fanny Gasani. Fanny Gasani yang dibilang body goals. Aduh. Wow. Iya Allah malu deh. Lemah gak sih lo ngeliat foto-fotonya dia? Lemah, 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 lemah. Lagi lanjut. Iya kan? Gitu deh. Lo mau sampe mana sih Van? Iya Kak. Shaping your body mau sampe, mau segemana sih? Mau sampe berotot sebenernya. Gue yang mau tuh lemaknya bener-bener berkurang lah gitu. Tapi kan udah. Hmm. Udah. Bagus. Salah ya gue ngomong. Enggak kan? Emang lo mau sampe mana? Mau ke mall pake baju under armor doang. Hahaha. 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 Ngomongnya berubah. Pani Gasani. Pani Gasani. Pani Gasani. Itu kan laki kalo sewa tetep perempuan dong. Iya. Iya. Tetep lah gue tetep pengen seksi tapi tetep pengen strong gitu. Iya. Menurut lo siapa? Yang jadi bayangan lo? Yang menurut lo udah body goals tuh siapa? Tapi bukan artis. Ini siapa? Sebenernya ada ya fitness-fitness influencer lah kayak Christy Cella, terus ada Ruba Ali, terus ada... Lihat ya? Iya. Siapa namanya? Anindita Idayat. Iya. Lihat-lihat aja kau. Oh lihat aja dia sukanya yang kayak gitu. Kamu suka yang kayak gitu ya? Satu. 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 Nyebut satu nama doang. Nyebut satu nama doang. Eh udah dalam pikiran ketahuan. Semua mua ya? Semua mua ketahuan. Kayak gimana badannya maksudnya kayak berotot kelihatannya? Kering gitu loh Sur. Kering kayak bener-bener. Ini kan ada. Udah siapnya loh. Iya ini ada otot tapi kayak masih banyak lemaknya gitu tuh. Lihat. Itu masih banyak. Iya masih banyak. Iya masih banyak lemaknya. Gajah. Gajinya ya. Iya. Gaji lagi. Makasih ya dijelasin ya. Iya gaji. Gua juga masih banyak. Cuman emang pengen selining itu. Iya. Pengen. Pengen jadi gak terlalu sental apa ya. Gak terlalu semok gitu kelihatannya. Enggak lu gak semok. Hei. Gak ada yang minta pendapat lu. Ini kameramen dari tadi deh. Ini citaplak anjing lama-lama dia. Dari tadi. Ini nampak gue lah yang ngobrol. Iya udah bagus gitu. Gak ada yang nanya pendapat lu. Gak ada yang nanya pendapat yang nonton di youtube. Dari tadi. Lu urusin aja motor bebek lu yang overhaul. Gak ada cerita. Fokus aja ya mas ya. Iya udah bagus segitu. Terus kalau udah bagus segitu dia berhenti olahraga. Dia ngikutin kata-kata lu emang. Ada aja deh. Terus apa yang bikin lu ah gue pengen olahraga? Iya. Jadi dulu tuh awalnya kan pas kuliah muay thai. Olahraganya, terus bosen kan, abis mau akhirnya terus bosen yaudah cobain deh ikut-ikut kelas, terus abis itu cobain lagi angkat beban Nah sebenernya sekarang ini lagi tahap-tahap bosen nih seluruh aku Kenapa? Karena bosen aja angkat beban lagi pengen coba lari, akhirnya gitu Eh kerja di kilang padimu, waduh Angkat beras, atas kalian mukul-mukulin tuh, nah tuh itu lumayan olahraga juga Eh tapi kayak yang aku penasaran, sebenernya kamu melakukan ini tuh awalnya emang pengen bikin body goals atau emang kayak biar sehat aja deh aku ngerasa udah terlalu ringkih Jadi awalnya tuh ada step-stepnya, awalnya tuh pengen kayak, oh abis olahraga rasanya kok happy banget ya, itu tuh pertama Terus abis itu kedua, akhirnya sadar kalo ternyata bisa bikin badan tuh lebih bagus gitu Jadinya akhirnya banyak sering-sering ngaca gitu loh kalo lagi ngaca ya, gunanya pake sport bra adalah itu Gak usah lu bayangin ya? Enggak, 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 bukan, bukan, bukan Kok ketahuan terus hidup tadi ya? Abis gue ngomong sport bra deh gini? Gunanya, gunanya pake sport bra tuh gimana? Jadi Gue gak mikir apa, gue nyimak, gue nyimak Pani, gue nyimak, abis itu baru gue mikir Jadi itu kayak bisa, badan kita lebih keliatan gitu Jadi kita lebih bisa ngeliat, oh ini lemaknya tuh kayak banyak nih atau gimana gitu Tapi bener gak? Biasa aja musiknya Mishang pak Makasih pak Ben silapas Enggak, kayak seolah lu musiknya lagi nari-nari gimana gitu Si Ben nih Eee, damek Iya pak Tolong cabut keyboardnya Kasus aja dari tadi nih Tau Lain kali kalo obrolnya mengarah ke situ kasih lagu-lagu Gramedia deh Oh oh Kalo gak kalo kita udah mulai ngomong seksi-seksi gitu Lo kasih jingle jayen Hanya di jayen Tempat belanja termurah Hanya di jayen 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 Yang hero bisa gak? Hero Hero memberi lebih peranan berbelanja Hero Hero Nah itu hebatnya ini supermarket di Jakarta tuh ada jingle jinggelnya Kalau di Binja itu pake lagu-lagu orang Lagu-lagu Fiera, The Baginda Jangan malu-malu nanti disangka-sangka Kita kesepian, kita tetap punya teman Jangan malu-malu gitu Sambil ngambil ya Sambil di depan kulkas Ambil buka kulkas Ambil buka kulkas Gitu lagunya Jadi ngomongin masalah berbelan deh Oke Waktu bikin konten olahraga Ada yang nyobain workout artis-artis Lain gitu ya Yang paling susah workoutnya siapa? Yang paling berat? Gak ada sih Cuma ntar coba kalian cek deh Ada yang namanya Itu dari luar negeri, Rubali Dia tuh kalo pake barbel kan Biasanya kita kalo pake dumbbell ya Kalo mau snatch apa cewek ya Ini tuh enggak bener-bener Evolved nation kalo gak itu adeknya Dia kembaran tuh Apaan tuh? Dari Dubai Cewek-cewek ini Jadi memang badannya tuh sekel dan berotot gitu loh Bener-bener Bukan lemak, bener-bener otot Lu pengen seberotot itu, Pat? Pengen Buat apa? Beneran kotak-kotak begitu Iya, kan cakep Bagus Menurut lu? Menurut aku Menurut aku Berpengaruh gak nanti kalo lu misalnya MC pake dress gitu Tapi nguk gitu Enggak mungkin Biasanya kalo berotot tuh tetep keliatan Tapi kalo pas angkat beban itu lebih keliatan Jadi kalo kayak gini mah gak keliatan-keliatan banget Emang kenapa sih gak bagus? Gak apa-apa Gak apa-apa Aku bayangin Kak Fanny tuh Lagi udah kotak-kotak sama temennya Coba pukul deh Wah 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 Kan gitu sih Rek Nongkrong temen-temen kan gitu kan Kalo ada yang badan kotak-kotak Gua pukul deh Gua pukul deh Gua pukul deh Langsung mau nunjuk Songong, songong, songong Buat cewek tuh yang paling efektif tuh Itu olahraga apa sih Fanny yang paling cepet Maksud gue Biasanya kan Sorry ya Ya cewek tuh biasanya pantat Pinggul besar Pinggul besar Pinggul besar gitu Mau dishaping butinya gitu Buti ya Sama apa sih biasanya Lemak di perut biasa Iya Ini Apa terlalu shoulder Itu Gelambir gelambir kayak aku Sama pengeluaran terlalu banyak Itu untuk istriku aja Sebenernya setiap orang tuh beda-beda Cowok atau cewek tuh juga beda-beda gitu Bisanya Lebih terbakar lemaknya di bagian mana Makanya sebenernya Ini bukan maksudnya mau jadi promo ya Cuma ada tes yang untuk ngetes Sebenernya badan kita itu cocoknya olahraga apa sih Oh iya? Itu tes gen Ada Nutri Genomics namanya kalo gak salah Di kamu ada? Aku gak punya Cuma bisa cek di lab lab Jadi itu kita bisa tau tuh Olahraga apa yang tepat buat kita Untuk nurunin berat badan Makanan apa yang tepat buat kita Untuk nurunin berat badan Gitu Oh ada? Ada itu Berarti memang tahapannya harus begitu dulu ya Kita harus tau dulu kayak apa kondisi badannya Baru jalanin olahraganya sama makanannya ya Sebentar kalo misalkan kita abis cek gen itu Ternyata yang keluar lempar cakram Kita bikin makanannya dimana? Rumah lu cuma 140 meter Tiba-tiba lu depan rumah gini Gimana kau? Keluar hasil prodianya gitu Lempar cakram Lompat jauh Lompat jauh Sama Manjat sama monyet Iya juga ya Yang gak Tapi sebenernya Itu bisa dipelajarinnya tuh Bisa dengan pengalaman kan Lu coba ini Lu coba itu Lu coba ini coba itu Junggu-jungnya lu akhirnya tau Oh yang cocok nih buat badan gue yang ini nih gitu Gak harus tes juga Cuma kalo emang Bisa Punya waktu dan lain nenek buat tes Ya tes aja Iya Iya Kayak Pak Surya juga kan itu lagi rajin-rajin olahraga kan Iya Ada bagian-bagian di promter yang gak usah lu baca gel Asik Oh Surya lagi rajin olahraga Lagi baru mulai olahraga Ya Kemarin gue lagi penurunan berat badan kan Dari berapa ke berapa? Dari 82 ke 72 sekarang Wih hebat loh Terus Itu emang gara-gara gak punya duit aja Asama rendang Punya 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 Badannya kurus asam lambung naik ya Terus Masa ototnya kena juga Karena Turun juga bukan hanya lemak tapi masa ototnya kena juga Ototnya ikutan turun Berarti harus olahraga buat ngebangun otot Iya gue sekarang lagi manggil pelatih ke rumah Wih ada alat gym di rumah Gak ada seorang pelatih lumba-lumba Ayo Ayo Surya Bawa ember kecil ikan 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 Canta mulu lu gel Karena gue orangnya gak bisa konsisten van Karena waktu kan Enggak gue pernah ke gym gitu ya Terus gue bayar gitu ya Buat 4 bulan gitu ya Tapi gue datang cuma sekali dua kali Karena gue dari rumah tuh mikirin Belum parkirnya Iya bener Belum Masuk-masukin baju sama anduknya Atau gue bisa taruh locker di sana Terus Belum turunnya Masuk mallnya Belum mampir-mampirnya gitu-gitu loh Iya Pulang nge-gym tuh Hmmmm Ada pizza nih Kodaan-kodaan di mall itu yang susah Iya Tapi yang paling enak sih di rumah sih Kalau mau nge-gym Sebenernya Tapi sesekali kalau mau olahraga di luar Gapapa biar gak bosen Janjian aja Iya boleh Iya Barang kan bini gue juga Iya sama istrinya Aku cuma ngelototin doang Cuman sih lu Soalnya gitu Jadi gue mau gak mau Setengah tujuh pagi PT gue udah dateng Gue mau ngomong olahraga Gak enak Masa dia duduk-duduk Ngerokok-ngerokok doang Masa dia ngerokok doang Eh bang sur Latihan gak? Enggak Yaudah gue main Mobile Legends Enak anjing gue udah bayar bang Berapa jam sih latihannya? Satu jam Ngerokok main Mobile Legends itu Itu tangga itu katanya tentara ya Anjing nanyain neighborhood Nanyain neighborhood Nanyain neighborhood Oke Latihan nya tuh satu setengah jam Oh lumayan Iya satu setengah jam lah Angkat-angkat beban Enggak body weight Body weight doang Oh body weight aja Gue gak suka soalnya yang Di gym tuh gue gak suka Di treadmill Di satu alat Di gym tuh gak suka Hmm Jadi emang harus ada Gerak ya Iya Jadi biar lebih banyak gerakan gitu Olahraga kaki gitu Iya Sip Widih Jadi lebih lama Oh jauh Maksudnya stamina ya Stamina Stamina jadi lebih lama Apapun Ini maktif saja buat Orang-orang Bisa sampai kaya 2 hari gitu Wah Gila Ngapain Lu ya Ngapain Main bola kaya 2 hari berturut-turut Lu kadang-kadang gue sambil Zoom meeting Dada Dada sama diem Gini tuh Berarti Kalau Zoom meeting Dagu atas aja ya Kameranya agak di gini Iya Gitu Iya itu bener Aduh Tapi beneran Katanya kan gue baru baca-baca Kalau olahraga itu bisa bikin mood seharian enak Iya Bener-bener Endorfin Endorfin Yang dikeluarkan Dan stamina tuh juga bagus Iya bener Yang suami istri juga pasti lebih healthy lah hubungannya Lebih hormonis Harmonis Iya itu Lebih harmonis Harmonis Iya keren banget Lu bisa kaya gitu kan Bisa aku pelan-pelan Tolongin pelafon gue bocor Hahaha Dia tolongin Kapan bapak kosong emang Kapan bapak kosong emang Kapan bapak kosong Gue tukar story gimana Hahaha Tukar story Ya Allah Ada kuli gini Nah guys kalau mau ini pake dia ya guys Sooo Terlalu ngerati guys Hahaha Barter story Hahaha Ada kuli di barter engine Tapi sambilan lu apa aja selain nukang Lah beneran iya Hahaha Ini bener Nggak dia surveyor restoransi Oh Sama aku ini tahun depan senspeduduk aku Hahaha Iya Berarti emang buat mood juga bagus banget ya ternyata Bagus sebenernya Eh gue pernah ini Pan lihat video tentang Jadi badan kita tuh katanya kaya mobil hybrid Bisa ngambil dari bensin bisa ngambil dari baterai Badan kita tuh bisa ngambil dari apa yang kita makan Dari makanan kita Dari karbo yang masuk Atau bisa dari Gula Atau dari lemak di badan kita gitu Iya bener Bener iya bener Tapi memang biasanya pada saat olahraga itu 15 sampai 30 menit pertama yang dibakar itu belum lemak kita Baru karbo aja gitu Kayak gula 15 sampai 30 Iya nanti setelah itu baru kalian dibakar lemaknya gitu Makanya banyak perbedaan pendapat juga mengenai misalnya olahraga baiknya sebelum sarapan Atau setelah sarapan itu juga banyak perbedaan pendapat Gitu Tapi kakak termasuk yang akhirnya gara-gara olahraga makannya tuh dipilah-pilah juga berarti Baru ada orang yang bawa-bawa Clean eating Clean eating dia Enggak Fanny Masa? Enggak 100 gram protein yang kita minum buat ngedapetin muscle otot gitu Gua sempet minum protein-frotein gitu tuh Yang lambung gua gak cocok Iya ada yang gak cocok Bloating Karena susunya tuh kayak berapa sendok banyak sampe kayak enek gitu kan Satu scoop doa Satu scoop aja sih Lah aku minum apa ya Salah lu Lu minum nutrisari mangga susu Emang berapa scoop? Banyak sih emang taruh di thermos lagi Soalnya aku jualan kan Oh lu jualan lu bisa-bisahin Iya bisa-bisahin Oh retail Iya 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 Kakak akhirnya kan sadar bahwa Kakak olahraga Kakak rekam Kakak post di instagram Iya Ada Ada Rasa pengen Ngasih ini ya Ngasih pelajaran ke orang-orang Ngasih Influence Influence Jadi influence gitu Untuk orang-orang juga Karena kan sebenernya dulu tuh awalnya gak pernah nge-post kan Sampai akhirnya aku rasa pas muncul-muncul instagram ini Ada harus ada konten-konten Nyari konten apa yang kira-kira emang gua suka gitu loh Akhirnya yaudahlah konten yang emang gua suka dan positif Ya udah mendingan olahraga aja daripada hal-hal lain yang memang bisa jadi negatif gitu Walaupun tujuannya baik tetep selalu ada aja kadang keterimanya baik kadang enggak Tapi at least di dalam hati gua yang gua yakin ini adalah ini hal baik yang mau gua share ke semuanya Hmm Bagus Terima kasih Kameramennya baik banget loh Baik lah emang dia pengen ikut campur aja Cuman baik loh Pengen ikut campur Eh Eh fan Ehm Mau nanya deh tentang olahraga tuh bener gak sih semuanya tentang mindset lu gitu Ada orang-orang yang berpikir olahraga pengen ngebentuk tubuh Ya Ada orang-orang yang berpikir gua pengen sehat dulu Ada orang-orang yang berpikir gua pengen memperbaiki diri gua Karena gua udah payah banget sekarang Gua Terus terang mindset gua sekarang gitu Gua mau benerin badan gua yang udah berantakan banget nih dalamnya nih gitu Hmm Iya Sebenernya gak ada yang salah dan gak ada yang bener dari semua mindset gitu Enggak ada Jadi kalo olahraga itu kan bagian dari self care kan Iya Self care itu bagian dari self love Self love Iya Jadi kita tuh kalo kita cinta sama orang gimana sih Kita kan pasti akan mencintai orang itu Menghargai, memberikan waktu segala macemnya itu sama orang lain Iya Nah sama diri kita kita pun memperlakukan hal itu gitu Termasuk bukan hanya bentuk tubuh Tapi pikiran, emosi Itu kan juga bisa kita healingnya dengan cara seperti itu Healing kan gak harus jalan-jalan ya Iya Olahraga juga bisa Itu kan salah satu cara kita untuk ngejaga diri kita ya olahraga Pasti itu juga secara Bertambahnya pengalaman, pengetahuan dan lain-lainnya Akan nambah tuh Oh tadinya gua cuma pengen bentuk badan Oh lama-lama gua pengen umur panjang Oh lama-lama kayak gua ini nih Udah lama olahraga Tiba-tiba baru sekarang Akhirnya gua tersadar Oh harusnya gua tuh makan yang bener Kemana aja gua selama ini makan tuh kayaknya Oh gua makan bebas aja nasi padang apa Tapi ada juga orang yang kayak gitu Gua olahraga biar bisa makan enak katanya gitu Iya Itu biasanya memang level olahraga di awal tuh selalu begitu Tapi nanti pasti kita grow, berkembang Tapi gak bisa memang kita kasih tau Lo salah ya gak boleh kayak gini gak bisa Itu nanti lama-kelamaan akhirnya dia realize sendiri Ternyata memang olahraga itu ngebangun otot Dan nurunin masa kadar lemak di dalam tubuh itu Tidak hanya bisa dengan olahraga Kan 30%-nya doang olahraga Sisanya kula makan Kulat tidur Itu Gua tau gak kenapa orang yang mau nurunin berat badan harus tidur cepet Karena? Karena jam setengah 10 itu waktu Indonesia bagian indomie rebus Iya Betul Betul Indomie rebus pake cengek di Aduh Cengek apa sih? Cabe-cabe rawit Cabe rawit Cabe rawit Terus ada Wih gua awan tadi sore nih cemplungin rombek-rombek Udah aku bikinin nomi lah Mau ditinggal mulu Oh aku kok ditinggalin terus ya Udah udah selesai Vani terima kasih banyak ya Sama-sama 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 Kalo mau olahraga yang penting mindsetnya dulu lo mau apa Iya Tidak baru jalanin Teman-teman kalo ngikutin Instagram Kak Vani Liatin ikutin gerakannya ya Iya emang ada yang ngapain lagi sih gel Amin amin Terima kasih banyak udah bersama kita Dan mudah-mudahan nanti Bisa Ngobrol lagi ya Sampai ketemu lagi di Talk Post Bye Kalo kalian berdua ada gak pernah nato di bagian yang Yang aneh Aneh banget gitu Banyak ada Gimana? Di balik bibir itu dia lumayan aneh Di balik bibir yang gini Gini Wakanda forever itu Iya Terus di selangkangan juga ada Selangkangan cowok Cewek Cewek Aku cowok pernah Selangkangan cowok Bukan selangkangan Apa ya namanya Kayak kolor Batas bawah kolor Iya Iya Jadi si bulu justinnya tuh agak merotak Ya Bulu jatin Look gimnas Ya 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 Ya